Baik, mari kita lanjutkan dengan subab 1.7 yaitu pre-treatment raw material ya, pre-treatment raw material pre-treatment raw material ini dalam rangka untuk mempersiapkan raw material atau bahan baku agar bisa dikondisikan seperti kondisi reaktor ya jadi pre-treatment mengkondisikan mengkondisikan bahan baku seperti kondisi umpan kondisi umpan reaktor gitu nah, raw material handling ini berdasarkan fasa ada solid handling, liquid handling, gas handling, selari, larutan atau solution dan lain-lain nah untuk impurity point of view ya berdasarkan impurity impurity itu berarti pengotor ini apakah pengotor itu iner apakah pengotor itu nanti berpengaruh terhadap reaksi apakah harus ada separasi dan recycle kalau iner tidak berpengaruh terhadap reaksi maka tidak tidak ada pemisahan di depan ya tapi kalau ternyata mengganggu reaksi ya inernya ini sorry impurity nya ini harus dipisahkan dulu jika mengganggu reaksi ya raw material handling berdasarkan sifatnya atau propertinya density nya misalkan volatilitas corrosive dan seterusnya operating storing condition ini PT dan V tekanan suhu dan volume ini solid feeder jadi kita punya powder atau solid ya ini dengan lembut kurang lembut ini turun ya ini ada semacam screw ya lalu ke next process next process ini pengumpan padatan ini vertical silu ya jadi untuk menampung solid tadi ya silu namanya kalau yang ini nah ini belt conveyor untuk mentransportasikan solid agar bisa disimpan disini ya bisa disimpan disini nah ini kita lihat disini ada tangga ini biasanya operator kalau mau inspeksi naik naik ini naik tangga harus berani ya besok kalau anda harus inspeksi berani naik kesini nah ini belt conveyor untuk transportasi padatan ya belt conveyor ini yang terbuka ya terbuka yang ini belt conveyor juga tapi tertutup nah supaya tidak terkontaminasi dengan jajat lain dari luar jadi ini harus ditutup nah ini bucket elevator ya bucket elevator kalau anda lihat jadi solid-solidnya yang ada disini ini akan ditransportasikan ini sorry ini solidnya umpannya dari sini nah ini solid di bawah naik ke atas setelah naik ke atas ini kan bucketnya atau keranjangnya ini kan terbalik kalau terbalik ini solidnya tumpah tumpah masuk turun ke sini nah seperti itu ini gambaran realnya kayak gini yang ini ini ya ini realnya ini nah bucket elevator kalau gambar gambar dari luar nih ya yang ini naik turun ya ini naik naik turun naik terus naik terus turun gini atau sebaliknya ini tangki cairan ya tangki cairan coba ini orang tingginya segini kira-kira ini berapa anda bisa ukur gak kalau ini misalkan kurang lebih seratus 70 cm tingginya atau 1,7 meter nah berarti kan ini berapa tingginya ya kan ini liquid tank ini liquid oxygen berarti ini bertekanan ya lalu mixing mixing proses reaktan 1 reaktan 2 campur disini ada stirrer pengaduk ya digunakan untuk menjamin keseragaman properti di dalam tangki ya keseragaman properti disini ada media pendingin coolant ya produknya ini keluar overflow ada gas yang terbentuk ini ke fan sistem nah aktualnya seperti ini mixing proses nah kalau kita siapkan umpan reaktor tetapi diinginkan umpan reaktor itu adalah gas atau vapor maka kita punya flow sheet seperti ini awalnya umpan kita itu liquid awalnya liquid tetapi selanjutnya kita ingin mengubah liquid menjadi uap atau gas maka kita harus siapkan lalu kita ubah liquid menjadi uap ini namanya alatnya vaporizer ya disini tentu saja kita perlu utilitas ya utilitas utilitas tidak semuanya menjadi uap ada sebagian yang masih cair maka perlu separator ya separator nah uapnya ini kemudian siap untuk menuju ke next proses atau reactor nantinya ya sedangkan liquidnya yang belum menjadi uap ini dipompa di recycle ya kembali ke proses campur dengan umpan segar nah seperti itu ini persiapan umpan gas dari bahan baku cair nah sekarang bagaimana kita bisa mencapai kondisi yang diinginkan tentu perlu kontrol strategi nah kontrol strategi ini akan kita diskusikan next ya next next nah sekarang bagaimana kita menyiapkan umpan reaktor tetapi bertekanan nah tekanan tinggi ya ini kita punya gas ya gas ini harus kita kondisikan supaya bisa diproses di kompresor ya disini ada cooling pendinginan bahkan pengembunan ya jadi mengembunkan fraksi fraksi berat yang masih ada di gas setelah keluar kondensor ini dua fasa dua fasa sehingga perlu separator bawah ini kondensat ya yang kebawah ini kondensat kemudian yang ke atas ini wap kering dry gas nah dry gas ini siap untuk kita umpankan ke kompresor sehingga diperoleh gas dengan tekanan yang lebih tinggi nah disini ada splitter ketika kompresor ini ada trouble maka gas ini kita alirkan ke jalur flare seperti itu nah ketika sudah oke kompresornya baru kita alirkan lagi ke kompresor seperti itu ya nah ini juga perlu kontrol strategi yang akan kita diskusikan next ya baik kita lanjutkan dengan penentuan lokasi pabrik lokasi pabrik itu tergantung daripada beberapa hal berikut ya dalam menentukan lokasi pabrik ada tergantung dari ketersediaan raw material selain itu juga tergantung dari pasar ya terus ketersediaan pegawai karyawan employee ya engineer atau operator tenaga kerja ketersediaan tenaga kerja ya offside system dan transport transportation system nah ini seperti apa ya ini kita lihat oh ini ketersediaan bahan baku misalnya bahan baku padat ini silika biasanya untuk industri kerami semen ya plastik lalu ini apa ini gambar steel ya baja ini ketersediaannya seperti apa biasanya lokasi pabrik itu juga mendekati mendekati bahan baku selain mendekati konsumen juga bahan baku apakah bahan bakunya diperoleh di dalam negeri atau luar negeri ya ini liquid toluen nah ini lihat yang ini typical LNG unloading jetty ya ini dari pelabuhan lalu di apa namanya alirkan melalui pipa ini pipa cryogenics sampai ditampung di darat tangki di darat onshore ya ini offshore offshore itu lepas pantai onshore itu darat nah ini offside system offside system yang di luar pabrik offside system contohnya pelabuhan ya transistem transportasi ini jembatan kalau offside systemnya bagus maka kita bisa pertimbangkan untuk lokasi pabrik tapi kalau disana sistem offside nya belum ada infrastrukturnya belum ada maka carilah lokasi yang lain nah sistem transportasi misalnya transportasi cairan ya transportasi cairan transportasi apa gas dan lain-lain ini kita lihat transportasi menggunakan tracking ya ini untuk hidrogen juga hidrogen yang sudah dicairkan tentunya ya nah ini anda lihat yang ini ini LNG ya natural gas transportation ini kapal ini transportasi pipa gas nah seperti itu jadi penentuan lokasi pabrik tergantung dari kesediaan ketersediaan bahan baku market pasar ya lalu apa ketersediaan tenaga kerja offside system dan transportasi baik demikian materi bab satu untuk PPK selesai terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati